Halo KoFriends, di sini ada soal yaitu pecahan-pecahan tersebut jika diurutkan mulai dari yang terkecil menjadi Nah KoFriends, di sini kita ubah bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, dan persen ke dalam bentuk desimal Yang pertama di sini, 3,75 tidak perlu kita ubah lagi ya Lalu selanjutnya ada 3 per 4 Maka untuk menjadikan bilangan desimal dari pecahan biasa, kita bagi pembilangnya dengan penyebutnya, yaitu 3 dibagi 4 Nah 3 tidak bisa dibagi 4, maka 0 0 kali 4 adalah 0, lalu kita kurangi 3 kurang 0 adalah 3, karena 3 tidak bisa dibagi 4, turunkan 0, berikan koma pada hasil 30 bagi 4 adalah 7, 7 kali 4 adalah 28, lalu dikurangi 30 kurang 28 adalah 2, 2 tidak bisa dibagi 4, turunkan 0, tetapi tidak perlu memberikan koma lagi pada hasil 20 bagi 4 adalah 5, maka 5 dikali dengan 4 adalah 20 Jadi 20 kurang 20 adalah 0 Jadi 3 per 4 itu adalah 0,75 Nah selanjutnya ada 5, 2 per 7 Di mana 5, 2 per 7 di sini bisa kita jadikan bilangan desimalnya, yaitu 2 dibagi 7 Lalu nanti 5 ini sebagai bilangan sebelum komanya, lalu nanti kita tambahkan dengan bilangan desimal dari 2 dibagi 7 Nah ko friends, 2 dibagi 7 menghasilkan desimal klater hingga, di mana di sini 0,2857 akan kita bulatkan ke seperatusan terdekat Di mana kita ketahui di sini 0,2857, angka seperatusannya adalah 8 dan angka setelahnya adalah 5 Jika angka setelahnya lebih dari atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas Di mana angka seperatusannya bertambah 1 dan sisanya berubah menjadi 0 Maka ini kita bulatkan menjadi 0,29 Di mana berarti sekarang kita tambahkan 5 ditambah 2 per 7 ini jika dijadikan desimal menjadi 0,29 Nah karena di sini 0,29 memiliki 2 angka desimal Berarti di sini 5 ditambah 0,29 juga bisa menjadi 5,00 ditambah 0,29 Jadi saat menjumlahkan komanya sejajar Yaitu 5,00 ditambah 0,29 0 tambah 9,9 0 tambah 2,2 5 tambah 0,5 Komanya turunkan sejajar Jadi 5,2 per 7 jika dijadikan ke bentuk desimal menjadi 5,29 Lalu selanjutnya ada 8 per 6 Berarti 8 dibagi 6 Nah ko friends, 8 dibagi 6 juga menghasilkan desimal tata hingga Yaitu 1,3333 dan seterusnya Nah sekarang di sini kita akan bulatkan lagi 1,3333 dan seterusnya Menjadi kita lihat angka seperatusannya adalah 3 dan angka setelahnya adalah 3 Karena 3 kurang dari 5, maka jika angka setelahnya kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah Di mana angka seperatusannya tetap dan angka setelahnya berubah menjadi 0 Maka ini menjadi 1,33 Maka 8 per 6 bentuk pecahan desimalnya adalah 1,33 Yang terakhir ada 72% Di mana kita ingat jika bentuk persen dijadikan ke bentuk pecahan maka penyebutnya adalah perseratus Di mana jika pecahan biasa yang penyebutnya perseratus maka akan memiliki 2 desimal atau 2 angka di belakang koma Maka kita ketahui 72% berarti 72 perseratus jika dijadikan ke bentuk desimal menjadi 0,72 Nah sekarang kita urutkan dari yang terkecil Kita lihat yang angka sebelum komanya itu adalah 0 Yaitu ada 0,75 dan 0,72 Angka setelahnya sama-sama 7 dan angka setelah 7 Yang ini 2, yang ini 5 berarti yang lebih kecil adalah 0,72 Lalu 0,75 Lalu yang angka sebelum komanya 1 yaitu adalah 1,33 Lalu yang angka sebelum komanya 3 yaitu 3,75 Dan yang terakhir adalah 5,29 Di mana 0,72 berasal dari 72 persen Lalu 0,75 berasal dari 3 per 4 Lalu 1,33 berasal dari 8 per 6 Lalu 3,75 dari soalnya Dan 5,29 berasal dari 52 persen Jadi untuk mengurutkan pecahan mulai dari yang terkecil Jawabannya adalah yang A Nah ko friends, soal ini sudah selesai Mudah kan ko friends? Tetap semangat belajar ya Sampai jumpa di soal selanjutnya